Intro Nelayan Pulau Nelayan Pulau Buru hilang saat melaut Kejaksaan tinggi Maluku akan kembali mengekspos kasus drainase di Kabupaten Kepulauan Tanimba Intro Selamat menikmati Intro Dan selain kedua topik berita utama tadi Maluku hari ini juga telah menyediakan sejumlah informasi lainnya Hasil liputan tim redaksi kami untuk saudara bersama saya Abraham Soni Soplantila Dan saya ini Pak Renusa kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya Intro Saudara Nelayan asal Pulau Buru dikabarkan hilang saat melaut dengan menggunakan longboat Hingga hari kedua pencarian tim SAR posnamelaya hingga kini belum menemukan korban Informasi hilangnya seorang nelayan asal Pulau Buru saat melaut diterima tim SAR pada selasa kemarin sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Timur Nelayan bernama Arifin Bugis belum kembali setelah pergi melaut di sekitar perairan desa Jiku Merasa Kabupaten Buru sejak Senin pagi Korban melaut dengan menggunakan longboat Tim SAR posnamelaya langsung bergerak menggunakan kapal RIP 06 dan speedboat milik Pol Air Kabupaten Buru bersama keluarga korban untuk melakukan upaya pencarian pada selasa kemarin Menurut Kepala Kantor Basarnas Ambon Muslimin hingga pencarian hari kedua tim SAR belum menemukan korban Kondisi cuaca dalam pencarian korban saat ini terjadi hujan ringan dan ketinggian gelombang mencapai 1,5 meter Kristian Sipahelut Kurniawan melaporkan Sementara itu Saudara Kejaksaan Tinggi Maluku akan kembali menggelar ulang kasus korupsi Drainase Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sebelumnya kasus ini telah digelar perkara 6 bulan lalu oleh penyidik kejaksaan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryono mengatakan akan memberikan kepastian hukum terkait kasus korupsi Drainase di desa Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat Hasil penyelidikan perkara ini akan diekspos ulang pekan ini Sebelumnya kasus ini telah diekspos atau digelar perkara 6 bulan lalu Drainase MPB ini ada kekurangan di kita Saya akan ekspos ulang dan saya akan ambil langkah Kalau memang menurut saya tidak terbukti, tidak terbukti Saya tidak akan bikin secara orang Dan itu akan terbuka nanti Saya akan buka semua hasil lead, dig kami kepada masyarakat se-Maluku ini Silahkan datang kalau memang mengetahui dengan saya Setelah saya putuskan Langkah apa yang bagus untuk MPB Untuk Drainase di MPB Mungkin besok sudah ditanakan ekspos Hari Kamis atau hari Jumat Lihat keadaan saya masuk ke ruangnya Proyek Drainase di desa Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat Bersumber dari APBD Maluku tahun 2015 Dengan anggaran 1 miliar rupiah lebih Disebut-sebut anggaran pembangunan Drainase itu telah dicairkan Namun hingga kini belum adanya kegiatan rekondisi jalan yang rusak Untuk pembangunan Drainase di bawah jalan Kasus ini sebelumnya ditangani ke jari MTB Sejak Juli 2018 lalu Minggu Senoya dan Lama Runga melaporkan Puluhan kendaraan roda 2 terkena tilang Akibat menunggak pajak pada razia pajak kendaraan bermotor Yang digelar petugas Dinas Pendapatan Daerah Maluku Dan Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon Rabu Pagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Meningkatkan intensitas razia pajak kendaraan bermotor dalam minggu ini Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Dalam membayar pajak kendaraan Razia pajak di kawasan jalan Sitanala Talake Menyasar para pengendara sepeda motor yang menunggak pajak kendaraan Pantauan TVRI razia dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur Petugas gabungan dari Polantas Polres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease Serta Dispenda memeriksa setiap pengendara yang melintas Tidak sedikit mereka yang terkena tilang petugas Selain memeriksa pajak Tim gabungan juga memeriksa kelengkapan surat pengendara Seperti SIM dan STNK Para pengendara yang menunggak pajak bisa langsung membayar di tempat Petugas Dispenda mengatakan peningkatan intensitas Razia bertujuan untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah Pada sektor pajak kendaraan bermotor Razia pajak akan terus dilakukan Agar para pengendara sadar membayar pajak Panile Tahit melaporkan Sudara kenaikan harga tiket pesawat Dikeluhkan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Maluku Ketua PHRI Maluku Teni Barlola mengatakan Akibat kenaikan tiket pesawat Tingkat hunian kamar hotel menurun 20% Perhimpunan hotel dan restoran PHRI Maluku mencatat Tingkat hunian kamar hotel dan restoran tahun 2019 turun 15 hingga 20% Dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 Kondisi ini diakibatkan naiknya harga tiket pesawat di dalam negeri Ketua PHRI Maluku Teni Barlola menilai Naiknya harga tiket pesawat Membuat kunjungan wisata atau perjalanan dinas dari dalam negeri Menurunkan tingkat hunian atau okupansi hotel PHRI menyarankan agar pemerintah membuka akses Dengan memilih secara selektif Maskapai-maskapai lain Agar bersaing secara sehat dalam bisnis penerbangan di Indonesia Sebagai solusi untuk mengatasi tingginya harga tiket Seruan dari kami sebagai pelaku usaha di bidang perhimpunan Kami menyuarakan ini ke pemerintah untuk Ya bagaimana mengumpulkan lagi para pelaku-pelaku Di dunia penerbangan ini sehingga Tiket itu sudah normal kembali Itu harapan kami Karena kalau tidak normal Ya dilihat dunia pariwisata Tetap mengalami penurunan drastis Dan kalau kita lihat Keberadaan hotel-hotel yang menjamuh di kota Amun Dengan tingkat hunian yang terbatas Otomatis Beberapa tahun ke depan kita akan lihat Berjatuhan atau kolaps Kota-hotel yang ada di kota Amun Meski tarif batas atas tiket pesawat turun Namun tidak serta-merta menyeret turunnya harga tiket pesawat Yang dibeli penumpang maskapai Penurunan batas atas hanya berlaku Untuk maskapai dengan pelayanan penuh atau full service Sementara tarif batas atas untuk maskapai penerbangan tarif rendah Atau low cost carrier tidak turun Keputusan pemerintah menurunkan tarif batas atas tiket pesawat Untuk maskapai full service Menyiratkan dilema Bagaimana tidak Pemain maskapai full service hanya dua Yakni Garuda Indonesia dan Batik Air Mingkus Noya dan Lama Runga melaporkan Melayan dusun Pulau Osi Membutuhkan perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat Melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan Program pemberdayaan masyarakat diperlukan Agar hasil tangkapan nelayan setempat Dapat dikelola menjadi produk unggulan Kabupaten Seram Bagian Barat Sebagai nelayan warga dusun Pulau Osi Selalu melaut tanpa mengenal waktu Mereka tidak melaut apabila cuaca buruk Seperti angin kencang disertai gelombang dan hujan deras Banyak dari nelayan Pulau Osi Apabila melaut berhasil menangkap ikan yang biasa dibuat untuk sarden Ikan sarden selalu diburu nelayan Pulau Osi Dikarenakan banyak pembeli Berbeda dengan nelayan di kota Mereka dapat menjual hasil langsung ke pasar Namun bagi nelayan Pulau Osi Hanya bisa diolah menjadi ikan kering Proses ikan kering dilakukan secara tradisional Melibatkan para ibu rumah tangga Hasil pengeringan ikan sarden dibeli Para tengkulak dengan harga yang murah Satu ikat terdiri dari 10 waya Dihargai 40 ribu rupiah Padahal bila dijual di pasar Akan mendapatkan harga yang lebih tinggi Nelayan Pulau Osi terpaksa menjual hasil kepada tengkulak Karena pemukiman mereka jauh dari pasar Yaitu di Piru yang adalah ibu kota kabupaten Seram bagian barat Abidin sebagai nelayan dusun Pulau Osi mengaku Belum pernah disentuh Dinas Kelautan dan Perikanan Seram bagian barat Dengan program pemberdayaan yang berkelanjutan Padahal bila mereka mendapat bimbingan atau pelatihan Melalui program pemberdayaan masyarakat Hasil tangkapan berupa ikan sarden Dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi Tidak hanya bernilai Namun ikan sarden hasil tangkapan nelayan dusun Pulau Osi Akan menjadi produk unggulan dari kabupaten Seram bagian barat Hamja Tomia melaporkan Minimnya anggaran subsidi pemerintah pusat Mengakibatkan BUMD di Maluku kesulitan Mengelola operasional kapal motor penyeberangan Hal itu disampaikan salah satu Direktur BUMD di Maluku Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Maluku Senin Pagi di Bayi Leo Karampanjang Ambon Direktur utama BUMD Kabupaten Buru Selatan Zainuddin Boy mengatakan Kebutuhan operasional BUMD terhadap transportasi laut Tidak sebanding dengan anggaran subsidi Yang dikucurkan oleh pemerintah pusat Dalam hal ini Balai Transportasi Jalan 23 Provinsi Maluku Selaku UPT Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Menurut Zainuddin Boy Anggaran subsidi yang diberikan pemerintah Terlalu kecil Jika dibandingkan dengan kebutuhan real Karena itu Zainuddin Boy berharap Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah Terutama membantu memberikan subsidi silang Yang jadi problem sebetulnya soal besar kecilnya ya Bahwa kebutuhan operasional daerah Sebetulnya sangat tinggi Jadi Tidak sebanding dengan subsidi Iya Jadi misalnya Dalam satu minggu Kapal harus beroperasi Dua atau tiga kali Itu berarti satu bulan kapal beroperasi sekitar 10-12 kali Tapi faktanya Kapal itu bisa beroperasi hanya sampai 5 dan maksimal 6 kali Jadi aspek pelayanan kepada masyarakat itu dia tidak maksimal Disebabkan karena memang subsidinya rendah Ini rendah Olehnya memang Pemerintah daerah Dalaman ini juga Harus memperhatikan sehingga Ada subsidi silang dari pemerintah daerah Untuk menambah subsidi pemerintah pusat itu Sementara itu Kepala Seksi Transportasi Jalan Balai Transportasi Darat 23 Provinsi Maluku Iwan Sarwoko menjelaskan Akibat pengelolaan transportasi laut yang buruk Turut berdampak terhadap pengurangan subsidi dari pemerintah pusat Selain itu penyerapan anggaran yang rendah Turut mempengaruhi kepercayaan pemerintah pusat Terhadap keseriusan BUMD dalam mengelola transportasi laut di Maluku Karena itu pihak balai akan mengundang seluruh direktur BUMD di Maluku Untuk berkoordinasi terkait dengan kebutuhan real yang diperlukan Ini sebenarnya kan dana subsidi operasi ini Setiap tahun hampir sekitar 50 miliar Dari 2016, 2019, 2018 Di 2019 itu diturunkan karena penyerapan di 2018 kecil Hanya sekitar 22 persen Dan makanya dana diturunkan jadi cuma 30 miliar Dengan harapan kemarin ada janji dari Pemerintah Pusat Dicoba dengan 30 miliar ini penyerapannya sampai Triwulan kedua ini seperti apa Kalau penyerapannya bagus bisa nanti dialokasikan dana tambahan Tapi ternyata sampai bulan ini realisasinya juga masih normal Sepertinya belum ada penambahan Dan nanti untuk 2020 seperti yang tadi saya bilang Kita mengundang direksi BUMD untuk menghitung sebenarnya keburuan real yang sanggup mereka layani Biayanya berapa Tapi dengan catatan mereka harus benar-benar komit untuk melaksanakannya Jangan nanti kita sudah usulkan besar Disetujui laksananya tidak optimal lagi Sarwoko menegaskan BUMD harus mengelola anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat Dengan semaksimal mungkin Sehingga bisa dinaikkan pada tahun-tahun berikutnya Ongin Limba, Bambang Yudaswara melaporkan Sementara itu Saudara Pimpinan BUMD Buru Selatan Sayinuddin Boyi berharap Pemerintah Pusat Lebih fleksibel dalam memberikan subsidi kepada tiap BUMD di Maluku Pernyataan tersebut dikemukakan pada rapat Dengar pendapat dengan Balai Transportasi Darat Wilayah 23 Maluku bersama dengan Komisi C DPRD Provinsi Maluku kemarin di Ambon Menurut Sayinuddin Boyi, Pemerintah Pusat Dalam hal ini, Balai Transportasi Darat Wilayah 23 Provinsi Maluku Harus fleksibel dalam memberikan subsidi Kepada setiap BUMD di seluruh Kabupaten Kota Di Provinsi Maluku Dikemukakan sistem pemberian subsidi Kepada operator tidak boleh kaku Dan harus sesuai kemampuan Masing-masing operator Dirinya mencontohkan armada kapal penyeberangan laut Milik PD Bupolo Gidin Yang mampu melayari Kota Ambon Buru Selatan Dalam sebulan enam kali Padahal karena keterbatasan subsidi Mereka hanya mampu melakukan pelayaran Enam role Ambon pulang pergi Dalam sebulan hanya dua sampai tiga kali Untuk itu dalam rangka penyerapan anggaran yang lebih maksimal Zainuddin Boyi berharap Pemberian subsidi kepada tiap BUMD Lebih fleksibel Kita semacam memang diatur ya Misalnya kapal A hanya bisa berlayar tiga kali misalnya Kapal B empat kali dan lain sebagainya Harusnya itu ada kapal atau ada BUMD yang kapalnya mandek tidak bisa beroperasi Maka harusnya anggaran subsidi itu bisa didistribusi kepada operator-operator yang lain Jadi sehingga maksimal penggunaan anggaran yang sehingga dana syerapnya tinggi Jadi akibat dari itu maka ada syerap rendah Lalu kesimpulan penerintah pusat bahwa kita tidak serius dalam mengeluarkan dana subsidi Jadi memang harus dia fleksibel Jadi sistem pemberian subsidi kepada operator itu tidak boleh kaku Dia sempurna kaku, dia harus fleksibel sesuai dengan kemampuan Kemampuan kerja daripada masing-masing operator Karena itulah misalnya di perusahaan saya di Polo Gidin Kami punya kemampuan maksimal Satu bulan bisa lima sampai enam kali Tapi faktanya satu bulan cuma dua tiga kali Jadi pastilah anggaran suku itu besar akan tidak terserah Ongin Limba, Bambang Yudaswara melaporkan Saudara pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam tahun anggaran 2018 Mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Opini wajar tanpa pengecualian itu ditandai dengan penyerahan dokumen laporan Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam tahun anggaran 2018 Mendapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian Dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Opini WTP yang diterima itu ditandai dengan penyerahan dokumen laporan Hasil pemeriksaan LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Muhammad Abidin Menyerahkan dokumen LHP itu Kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon dan Ketua DPRD Frankie Limbers Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Muhammad Abidin Menyampaikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan Atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan itu Meliputi Neraca Per-31 Desember 2018 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuita Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Dan catatan atas laporan keuangan Diuraikan, laporan keuangan yang dilakukan tersebut Ditujukan untuk memberikan opini Atas kewajaran laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dengan memperhatikan empat kriteria Yaitu Kesesuaian laporan keuangan Dengan standar akuntansi pemerintah Kecukupan pengungkapan Efektivitas sistem pengendalian interen dan kepatuhan Terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Muhammad Abidin menegaskan Dalam pemeriksaan Pihaknya masih menemukan beberapa kelemahan Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 Kepala BPK Perwakilan Maluku Muhammad Abidin Mengakui Kendati masih ada beberapa kelemahan Namun pihaknya menyimpulkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Untuk Tahun Anggaran 2018 Menyajikan secara wajar Semua hal yang material Posisi keuangan Tanggal 31 Desember 2018 Yang meliputi Realisasi anggaran Perubahan saldo anggaran Lebih operasional Arus kas Serta perubahan ekuitas Untuk tahun yang berakhir Pada tanggal tersebut Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah Dengan opini wajar tanpa pengecolian BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Untuk Tahun Anggaran 2018 Menyajikan secara wajar Dalam semua hal yang material Posisi Tanggal 31 Desember 2018 Dan realisasi anggaran Perubahan saldo anggaran lebih Operasional Arus kas Serta perubahan ekuitas Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan Dengan opini Wajar tanpa pengecualian Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon Menyatakan Opini WTP yang diraih Akan dijadikan pemacu Untuk melaksanakan Tata kelola pemerintahan Yang transparan dan akuntabel Petrus Fatlolon menegaskan Kelemahan yang masih ditemui Akan diperbaiki Sesuai dengan Aturan perundang-undangan Yang berlaku Kami bersama dengan Pak Ketua DPRD Dan seluruh jajaran Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terus berbenah Termasuk Menyajikan Punya komitmen yang kuat Untuk menyajikan Pelaporan keuangan Yang memenuhi Standar akuntabilitas Serta sesuai dengan Asas-asas Pengelolaan keuangan Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara Dan oleh karena itu Di kesempatan ini Kami patut menyampaikan Terima kasih Dan penghargaan Kepala Bersama dengan Seluruh jajaran Yang mana telah Memberikan arahan Sehingga kami Dapat Opini WTP Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Franky Limbers Mengapresiasi Opini WTP Yang dirai Dan akan terus Mengawalnya Terutama memperbaiki Beberapa kelemahan Yang masih ada Dalam laporan Hasil pemeriksaan itu Kalau pengawasan Terhadap catatan-catatan Akan kami Tindak lanjuti Tentunya sesuai Dengan perujukan Peraturan perundang-undangan Yang berlaku Proses tindak lanjutnya Nanti kita lihat Sesuai mekanisme Seperti apa Mekanisme pembahasan Kan ada juga Dan Tata tertib Pembahasan Dewan Berwakilan Rakyat Daerah Kan ada Nanti akan ditindak Lanjuti sesuai itu Hal yang sama juga Diungkapkan Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pit Rangkoratat Yang menyatakan Akan menyempurnakan Beberapa kelemahan Yang ditemui Dalam LHP BPK Tersebut Ada Tindak lanjut Yang bersifat administratif Artinya Ada perintah Ada instruksi Yang dikeluarkan Oleh kepala daerah Kepada pimpinan SKPD Maupun Staff yang Dibawanya Untuk segera Menindak lanjuti Temuan yang Direkomendir oleh BPK Dan Yang kedua Adalah Temuan yang bersifat Kewajiban setor Kewajiban setor itu Artinya nanti Melalui mekanisme Sidang TPTGR Pimpinan SKPD Atau staff Yang ada temuan Dalam BPK Itu Menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak Untuk kemudian Segera Meng-STSkan Atau Menyetor Jumlah temuan Yang Disampaikan oleh BPK Adanya peningkatan Opini Tahun Anggaran 2018 Dari WDP Ke WTP Yang diraih Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Untuk tahun Mendatang Dapat Mempertahankan Dengan Memperbaiki Beberapa Kelemahan Yang Masih Ditemukan Boy Nahrum Edmond Tupan Melaporkan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Dinilai Sangat Baik Untuk mengatasi Persoalan Ketimpangan Kualitas Pendidikan Kepala SMA Negeri 11 Ambon Hilal Wati Helu Menilai Sistem Zonasi Sangat Tepat Untuk Menghapus Perspektif Sekolah Favorit Di Tengah Masyarakat Sistem Zonasi Adalah Kebijakan Kemendikbud Dalam Penerimaan Didik Siswa Baru Atau PPDB Kebijakan Zonasi Selain Bertujuan Mengakomodir Siswa Tidak Mampu Namun Juga Mempermudah Siswa Dapat Diterima Di Sekolah Yang Dekat Dengan Domisilinya Sistem PPBD Ini Disambut Baik Sekolah Sekolah Di Kota Ambon Kepala SMA Negeri 11 Ambon Hilal Wati Helu Mengatku sistem sonasi telah diterapkan SMA Negeri 11 Ambon tahun lalu dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur Maluku No. 74 Tahun 2019 tentang PPDB. Melalui peraturan ini, Satuan Pendidikan SMA diberikan kewenangan untuk menyeleksi peserta didik baru. Menurut Wati Helu, jika seleksi melebihi daya tampung, dapat menggunakan sistem prestasi. Mengapa sonasi ini agak bagus? Yang pertama, di setiap kecamatan kabupaten kota akan diperkuat dengan bagaimana penataan pendidikan itu. Jadi sistemnya di daerah kabupaten kota, kecamatan itu setiap sonasi lokal itu dia akan, sekolah itu akan meningkatkan motu dan kualitasnya. Artinya seperti SMA 11 Ambon, kita berupaya dari tahun ke tahun terus menerus. Kemarin untuk Olimpiade tingkat provinsi, perwakilan ke Jakarta, itu kita pada mata pelajaran fisika. Kemudian pada PASKIP, kita juga berangkat di tahun 2019, itu melalui Provinsi Maluku. Kemudian di Olimpiade lain, tingkat kota, ke provinsi, cukup banyak mata pelajaran. Kemudian ada juga debat bahasa Inggris. Alhamdulillah syukur, untuk debat tingkat kota, itu SMA 11 Ambon mewakili kota Ambon masuk ke Provinsi Maluku. Nah, untuk PPDB, sonasi ini merupakan satu ketentuan yang di tahun 2019 ini amat bagus. Artinya, bagi sekolah, bagi peserta yang masuk pada setiap satuan pendidikan SMA itu, jelas memberikan PPDB itu untuk Permen nomor 51 dan Perbuk nomor 76, itu memberikan kewenangan kepada SMA untuk menyeleksi. Di SMA Negeri Sebas Ambon, penerimaan didik siswa baru PPDB menggunakan sistem online untuk mempermudah penerimaan siswa baru di setiap zona. Lebih dari 700 peserta ikut seleksi dalam penerimaan didik siswa baru. Kebijakan sistem sonasi dalam PPDB memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain terbuka, jujur dan adil, sistem ini oleh sebagian masyarakat belum dipahami karena gagap teknologi. Alih-alih akan mempermudah pelaksanaan PPDB. Dihawatirkan sistem ini akan mempersulit siswa dan orang tua dalam mengikuti PPDB. Minggu Senoya dan Lamarunga melaporkan. Sementara itu, saudara, jumlah calon siswa baru yang mengikuti tes masuk SMA Negeri 6 Ambon hari ini sebanyak 82 peserta. Kendati belum mencapai kuota yang ditetapkan, namun jumlah itu menunjukkan adanya peningkatan animo calon siswa baru di sekolah itu. Calon siswa baru yang mendaftar di SMA Negeri 6 Kota Ambon tahun ajaran 2019-2020 sebanyak 150 peserta. Dari jumlah itu, hanya 82 yang mengembalikan formulir pendaftaran. Sementara kuota yang akan diterima di sekolah itu sebanyak 150. Dengannya, SMA Negeri 6 Kota Ambon masih kekurangan jumlah siswa yang akan diterima. Pagi tadi, calon siswa baru yang mengembalikan formulir sementara menjalani tes masuk sekolah dimaksud. Ketua Panitia Penderimaan Calon Siswa Baru SMA Negeri 6 Kota Ambon, Alexander Tupan, mengatakan, kendati belum sesuai dengan kuota yang diinginkan, tetapi jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan calon siswa baru di sekolah itu. Karena di tahun kemarin, jumlah siswa baru yang mengikuti tes masuk sekolah itu hanya 70 peserta. Ya, animo penerimaan siswa baru di lembaga pendidikan SMA Negeri 6 ini, memang dari tahun ke tahun ada peningkatan. Jadi, untuk tahun ajaran 2019-2020, ada sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun ajaran kemarin. Pantauan TVRI di SMA Negeri 6 Kota Ambon pagi tadi, nampak seluruh calon siswa yang sementara mengikuti tes serius dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Mereka diawasi, guru serta anggota OSIS sekolah dibaksud. Karena jumlah calon siswa baru belum sesuai kuota yang ditetapkan, maka tes yang dilaksanakan tersebut dilakukan untuk penentuan jurusan mereka. Otnil Kota Dini dan Andre Oktolsea melaporkan. Panitia seleksi penerimaan calon peserta didik baru SMA Negeri 12 Kota Ambon hari ini melakukan tes kepada calon peserta didik. Tes ini juga merupakan pentahapan pemilihan jurusan yang akan dijalani siswa baru di sekolah tersebut. Hari ini SMA Sederajat dan SMK melaksanakan tes masuk penerimaan calon peserta didik baru. Sejak pagi tadi, para calon peserta didik baru yang akan mengikuti tes masuk, baik SMA Sederajat maupun SMK, telah memadati sekolah tujuan mereka. Di SMA Negeri 12 Kota Ambon, pelaksanaan tes masuk peserta didik baru dilaksanakan tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Sebanyak 189 calon peserta didik baru sekolah itu terlihat serius dalam mengerjakan soal-soal tes yang diberikan. Ketua Panitia penerimaan calon peserta didik baru SMA Negeri 12 Kota Ambon, Rina Sitanala mengatakan di sekolah itu terdapat 347 calon siswa baru yang mendaftar untuk menjadi calon peserta didik di sekolah tersebut. Namun dari jumlah tersebut, calon peserta didik baru yang mengembalikan formulir pendaftaran hanya berjumlah 189 peserta. Sementara kota yang akan diterima sekolah itu sesuai juknis harus disamakan dengan lulusan tahun ajaran 2018-2019 lalu. Dengannya, jumlah calon siswa di sekolah itu belum mencapai kota yang ditetapkan, yaitu 209 siswa baru. Jadi kami punya peserta yang datang mendaftar itu ada 340 siswa, dan yang itu tes hari ini itu 189. Kita karena tahun lalu itu yang lulusan itu ada 209, makanya kami juga akan terima 209. Tes masuk calon peserta didik baru di SMA Negeri 12 Kota Ambon pagi tadi itu sekaligus sebagai seleksi atas jurusan yang akan dijalani calon siswa baru di sekolah itu. Setelah berlangsung selama 2 jam, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, tes masuk calon peserta didik baru di sekolah itu pun berakhir. Pengumuman hasil tes baru akan dilakukan beberapa hari ke depan. Otnil Kota Dini dan Andre Oktolsea melaporkan. Sementara itu Saudara Ketua Panitia Penerimaan Calon Peserta Didik Baru di SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 12 Kota Ambon masih membuka ruang bagi calon siswa baru. Pasalnya 2 sekolah itu belum mendapatkan jumlah siswa baru yang sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Minimnya calon peserta didik baru yang mengikuti tes masuk di SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 12 Kota Ambon membuat Panitia Penerimaan Calon Peserta Didik Baru kedua sekolah itu masih membuka ruang bagi calon siswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan di kedua sekolah dimaksud. Ketua Panitia Penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri 6 Kota Ambon Alexander Tupan mengatakan sekolah terserut dalam tahun ajaran 2019-2020 ini sesuai kuota yang ditetapkan akan menerima siswa baru sebanyak 150 peserta. Namun kenyataannya jumlah calon peserta didik yang mengikuti seleksi penerimaan calon siswa baru di sekolah itu tidak mencapai target. Dengannya sekolah itu masih tetap membuka ruang bagi calon siswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah dimaksud. Ya itu jelas pasti karena kalau selesai daripada penerimaan siswa baru sekarang hasil tes nanti kita umumkan di tanggal 22 dan selanjutnya itu pasti ada penerimaan siswa baru lagi untuk lanjutan. Karena pasti dari sekolah-sekolah besar SMA 1, SMA 2 dan sekolah yang lain pasti kalau misalnya mereka tidak terima berarti harus mereka kemana? Pasti SMA 6 tetap buka peluang untuk mereka bisa kembali hadir di lemah kependidikan. Diseleksi lagi? Tanpa seleksi. Itu kita langsung kesempatan dengan lihat mereka punya hasil ujian saja. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Panitia Penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri 12 Kota Ambon, Rina Sitanala. Menurut Sitanala, belum tercapainya kota yang ditetapkan membuat sekolahnya akan tetap membuka ruang bagi calon siswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah itu. Dengannya sekolah itu akan tetap membuka ruang bagi calon siswa baru hingga kota yang ditetapkan terpenuhi yaitu 200 siswa baru. Karena kami masih punya kuota, sesuai judis punya? Calon siswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan di kedua SMA ini pasca tes masuk calon peserta didik baru yang dilaksanakan hari ini, maka sekolah akan melihat hasil tes masing-masing calon siswa untuk ditempatkan pada jurusan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki calon siswa baru dimaksud. Otis Kota Dini dan Andri Oktosea melaporkan. SMA Negeri 13 Ambon Lebih dari 600 calon siswa baru hari ini mengikuti tes seleksi masuk SMA Negeri 13 Ambon. Sementara itu, kuota yang tersedia hanya berkisar 400 peserta calon siswa. Seleksi calon siswa baru untuk masuk di SMA Negeri 13 Ambon hari ini mulai dilaksanakan. Lebih dari 600 pelamar tercatat mengikuti tes seleksi tersebut. Dari jumlah itu, hanya 400 calon siswa baru akan diterima setelah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi. Hal tersebut disampaikan Kepala SMA Negeri 13 Ambon, Hasan Basri Dipinubun pagi tadi di Ambon. Mereka yang dinyatakan lulus telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah yang akan diserap sesuai dengan ruang yang kita miliki itu kita butuhkan 400 sekian. Itu yang kita butuhkan. Tentunya pasti ada yang lebih karena pendaftarannya sudah lebih. Berarti itulah yang kita upayakan yang memang yang betul-betul serius dan berminat kemudian nilainya melebihi teman yang lain. Itulah yang kita butuhkan di SMA Negeri 13 Ambon dengan tujuannya untuk ke depan kita mengembangkan mutu pendidikan. Bukan hanya kuantitas saja atau jumlahnya saja yang kita butuhkan, tapi kualitas atau mutu itu sangat penting sekali. Dipinubun menjelaskan, siswa yang dinyatakan lulus akan diedukasi dengan orientasi sekolah. Setelah itu mereka akan ditempa dengan sosialisasi tentang bahaya narkoba oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku. Edukasi tentang efek samping terhadap penyalahgunaan narkoba ini sebagai upaya untuk menciptakan generasi muda terutama kalangan pelajar untuk tidak menggunakan narkoba sebagai musuh besar negeri ini. Abu Sabawa, Cak Tamayla, Milaporkan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN mengoptimalkan pengandalian dana alokasi khusus sub bidang keluarga berencana melalui kegiatan workshop nasional yang dipusatkan di Ballroom Hotel Santika Premier Kota Ambon. Workshop BKKBN dalam rangka mengoptimalkan pengendalian dana alokasi khusus sub bidang KB yang berlangsung kemarin dipusatkan di Ballroom Santika Premier Hotel Kota Ambon. Workshop ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan membangun sinergitas dalam pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga KKB-PK. Selain itu, forum ini juga sebagai wadah evaluasi bersama tim pengendali dak sub bidang KB dengan organisasi perangkat daerah KB. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Nov Rizal, dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan workshop kemarin. Nov Rizal berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bagi daerah pembangunan di wilayah masing-masing pelaksanaan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BKKBN Maluku, Renta Rego, dalam sambutannya mengatakan perubahan lingkungan strategis organisasi berpengaruh terhadap pekerjaan dan tempat kerja serta menjadi tantangan baru yang menuntut penyesuaian kompetensi aparatur sipil negara. Dijelaskan, ASN harus berpikir kritis dan sistematik serta menambah kemampuan dan harus kompetitif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Rego, selain pengelolaan manajemen kinerja ASN di lingkup BKKBN, hal lain yang perlu menjadi pembahasan adalah pengelolaan dana alokasi khusus subbidang KB. Dalam rangka pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga KKBPK melalui DAK Subbidang KB tahun anggaran 2019 dapat memberikan keyakinan yang memadai atas terciptanya sasaran prioritas pembangunan KKBPK. Rego menjelaskan tujuan dari workshop ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkini dalam manajemen kinerja. Kegiatan yang berlangsung sejak 17 Juni sampai 20 Juni 2019 itu diikuti oleh seluruh sekretaris badan dari 33 provinsi seluruh Indonesia serta pejabat administrator di lingkungan sekretaris utama BKKBN. Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Ongin Limba, Junaidi Asril melaporkan. Kebunan Maluku Murad Ismail memberikan apresiasi kepada kontingen Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Dayang yang telah mengambil bagian pada MTK ke-28 tingkat Provinsi Maluku tahun 2019. Kendati mayoritas penduduknya beragama non-muslim, namun kedua kabupaten itu tetap menjunjung intelektual sosial keberagaman di wilayah Maluku. Musabokat Tilawatil Quran ke-28 tingkat Provinsi Maluku telah dibuka Gubernur Maluku Murad Ismail Jumat pekan lalu. Diikuti 800 lebih kafilah terdiri dari peserta, pelatih, dan ofisial dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Dari 800 lebih peserta MTK itu, 40 orang diantaranya berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 5 orang, dan 35 orang dari Kabupaten Maluku Barat Dayang. Gubernur Maluku Murad Ismail memberikan apresiasi kepada kontingen Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Dayang yang telah mengambil bagian pada MTK ke-28 tingkat Provinsi Maluku tahun 2019. Kendati mayoritas penduduknya beragama non-muslim, pemerintah daerah di kedua kabupaten itu tetap menjunjung intelektual sosial keberagaman di wilayah Maluku. Gubernur Maluku Murad Ismail berharap, Musabokat Tilawatil Quran ini dapat melahirkan raduta-duta Qur'ani yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual. Hal itu sebagai modal sosial untuk membangun daerah Maluku yang lebih baik. Sebagai modal sosial untuk membangun daerah ini, sesuai dengan visi pembangunan Maluku ke depan, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan, dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Pelaksanaan MTK tingkat Provinsi Maluku ini merupakan pertama kali bagi Murad Ismail dan Barnabas Orno setelah keduanya dilantik Presiden Jokowi Dodo sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku 24 April 2019 lalu. Devi Bin Umar dan RN Stasi Jawa melaporkan. Saudara memeriahkan Musabakah Tilawat Tilkuran tingkat Provinsi ke-28 di Kabupaten Buru, pemerintah Kabupaten menggelar pameran yang diikuti puluhan standar instansi pemerintah swasta dan perbankan. Selain agenda yang terjadwal pada event MTK ke-28 tingkat Provinsi Maluku di Kabupaten Buru, juga diwarnai dengan pameran MTK. Pameran itu diikuti oleh puluhan standar instansi pemerintah swasta dan perbankan. Setiap stand menampilkan aneka produk unggulan dari beberapa daerah yang ada di Maluku. Salah satu stand dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru turut terlibat dalam pameran ini. Dalam stand Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru diperkenalkan beberapa produk unggulan di daerah itu seperti minyak kayu putih dan juga hotong. Khusus hotong yang adalah komoditi lokal sebagai pengganti beras juga dapat diolah menjadi sejumlah penganan seperti wajik hotong dan berbagai jenis kue. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru, Hasan Rehalat, mengatakan melalui event MTK di Namlea pihaknya mempromosikan hotong sebagai produk lokal yang memiliki banyak manfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Salah satunya diabetes dan cocok membantu menurunkan berat badan. Dikatakan komoditi ini sengaja diperkenalkan bagi daerah lain agar bisa dikenal luas. Hotong ini adalah salah satu komoditi lokal di Kabupaten Buru. Nah kita akan merupaya untuk mempromosi dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk mentah maupun dalam bentuk olahan. Nah hotong ini kita buat dalam bentuk mentah itu kita jual dalam bentuk beras hotong. Nah kemudian diolah menjadi bubur hotong. Nah tadi malam itu bubur hotong itu diserbu habis oleh para pengunjung. Sejumlah stand masih dibuka hingga usai event MTK tingkat provinsi di Namlea. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Hampir semua peserta lomba beroptimis dapat menjuarai lomba pada event Musabakah Tilawatil Quran tingkat provinsi ke-28 di Namlea. Salah satunya lomba cabang Fahmil Quran, golongan putra putri. Salah satu mata lomba cabang Fahmil Quran, golongan putra putri menjadi perebutan enam peserta yang lolos ke tahap final. Keenam peserta terbagi tiga dari golongan putra dan putri. Untuk golongan putri yang masuk ke tahap final diantaranya Kabupaten Buru, Kota Tual dan Maluku Tenggara. Sedangkan golongan putra berasal dari Kabupaten Buru, Buru Selatan dan Maluku Tenggara. Asmatun Matdoan dari golongan putri asal Kota Tual beroptimis akan menjuarai lomba tersebut. Mikdat Umasugi dari golongan putra asal Kabupaten Buru juga optimis menjuarai lomba itu. Ini kami diberikan untuk bisa masuk final babak selanjutnya. Ucapan terima kasih yang pertama kepada pelati kami, Ibu Ina selanjutnya, para ofisial pendamping dan khususnya yang paling khusus untuk orang tua kami yang mendoakan kami tanpa putus sehingga kami bisa masuk ke babak selanjutnya. Selanjutnya harapan kami, semoga kami bisa mendapat yang terbaik di final nanti. Dan harapan kami, semoga kami bisa juara satu. Optimis dalam mengikuti ajang lomba famil Quran. Dan kita selalu belajar untuk dapat memenangkan ajang lomba famil Quran tingkat provinsi. Proses ke tahap final akan dilanjutkan pada tahap yang diatur Panitia. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Cuaca buruk yang terjadi dua pekan terakhir ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Hal ini juga mengakibatkan pasokan ikan mulai berkurang sehingga harga penjualan ikan di pasar wehiru naik. Pasokan ikan di pasar wehiru beberapa hari terakhir ini sangat minim. Minimnya pasokan ikan itu sangat berdampak terhadap melonjaknya harga ikan di pasar tersebut. Karena para pedagang endegan melaut di cuaca yang buruk. Di pasar tradisional wehiru pagi tadi terlihat ada beberapa pedagang yang berjualan ikan seadanya. Dan sebagian bahkan ada yang tutup lapaknya karena tidak mendapatkan pasokan ikan. Ibu sehat salah satu pedagang ikan di pasar tradisional wehiru mengungkapkan stok ikan yang tersedia telah menipis. Menipisnya stok ikan ini menyebabkan harga ikan cakalang, momar dan kawalinya maupun ikan kecil seperti ikan tri mengalami kenaikan. Ikan cakalang besar yang semula dijual dengan harga Rp90.000 per ekor naik menjadi Rp150.000. Sementara yang ukuran sedang dijual dengan harga Rp90.000 per ekor dan cakalang ukuran kecil dijual dengan harga Rp25.000 yang sebelumnya diharga Rp10.000 hingga Rp15.000 per ekor. Kenaikan harga ikan di pasar tersebut telah terjadi sejak tiga pekan terakhir ini. Dengan kondisi cuaca buruk di laut membuat harga ikan naik signifikan. Dirinya berharap agar cuaca semakin membaik, agar hasil tangkapan nelayan pun semakin banyak. Kenaikan harga ikan ini tak membuat ikan di pasar tradisional wehiru sepi pembeli. Gendati terjadi kenaikan namun transaksi jual beli ikan di pasar wehiru terus berlansung baik terhadap ikan cakalang, momar maupun ikan kawalinya. Naiknya harga ikan di pasaran sangat dimaklumi para pembeli. Karena kenaikan tersebut terjadi akibat cuaca buruk yang terjadi belakangan ini. Rahmalatukonsina Syamsudin Sanduan melaporkan. Sementara itu beberapa hari terakhir harga tomat mengalami kenaikan yang signifikan. Pedagang menyebutkan gagal panen akibat cuaca buruk di sentra produksi menjadi penyebab naiknya harga tomat di pasaran. Harga tomat di pasar wehiru beberapa hari kemarin dijual dengan harga 12.000 rupiah per kilogram. Namun hari ini harga tomat mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pagi tadi para pedagang menjual tomat dengan harga 25.000 rupiah per kilogram. Kenaikan harga tomat di pasaran dipicu oleh gagal panen, para petani tomat di sentra-sentra produksi akibat cuaca buruk disertai minimnya stok di pasaran. Sementara harga cabai rawit masih stabil di kisaran 55.000 rupiah per kilogram dan cabai keriting 30.000 rupiah per kilogram. Nuria salah seorang pedagang di pasar wehiru mengaku beberapa hari terakhir harga tomat mengalami kenaikan yang cukup tinggi, bahkan lebih dari 100%. Meski mengalami kenaikan di pasaran, tomat tetap diminati masyarakat, terutama kaum ibu untuk konsumsi di rumah. Selain tomat harga bawang putih juga masih melambung, dari harga biasanya yakni 55.000 rupiah per kilogram dan 48.000 rupiah per kilogram. Sementara sayur mayur seperti kangkung, sawi dan bayam masih bertahan yakni 5.000 rupiah per ikatnya, meski cuaca buruk yakni banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi. Sedangkan telur ayam broler ukuran kecil dijual pedagang per butirnya 1.600 rupiah dan 1.700 ribu rupiah per butir untuk ukuran besar. Rahmalatukonsina Syamsuddin Sanduan melaporkan. Dan saudara penyampaian berita tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami di dalam Maluku hari ini. Kami akan kembali lagi hadir dengan informasi menarik lainnya besok pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Stasiun Maluku. Saya Indiparinusa. Dan saya Abraham Soni Soplantila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!